Intro Pemberitaan mengenai kabar bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi ramai dibicarakan di tengah masyarakat Informasi tersebut mencuat ke permukaan Usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung hal itu dalam pidatonya Proyeksi Biden tersebut berdasarkan dampak perubahan iklim Berupa naiknya permukaan laut dan tanah di Jakarta yang terus mengalami penurunan Namun ternyata tidak hanya kota Jakarta saja yang terancam tenggelam Beberapa daerah di Indonesia berikut lebih beresiko tenggelam lebih cepat dari Jakarta Bahkan beberapa di antaranya sudah tenggelam dan ditinggalkan oleh penghuninya Lantas daerah mana saja yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum beberapa daerah di Indonesia yang terancam tenggelam Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya Demak Abrasi atau pengikisan daratan oleh gelombang laut yang terjadi di pisir pantai utara Jawa Mengancam wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah tenggelam Jika tidak segera diatasi Maka kawasan tersebut diperkirakan tenggelam dalam 10-20 tahun ke depan Abrasi tersebut diperkirakan merupakan yang paling besar dan terparah di Jawa bahkan Indonesia Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab terjadinya abrasi di Kabupaten Demak Yang berpotensi menenggelamkan sejumlah kawasan Faktor itu diantaranya adalah penurunan tanah, peningkatan suhu bumi, reklamasi sejumlah kawasan dan pembangunan kawasan yang sangat masif Akibat abrasi, setiap tahun rata-rata daratan hilang 100 meter Sehingga garis pantai terus bergeser Selain hilangnya daratan, abrasi juga telah merusak pemukiman warga Banjirop yang terjadi selama 20 tahun terakhir telah menenggelamkan dua dusun di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah Dan membuat lebih dari 200 kepala keluarga terpaksa pindah Yang tersisa hanya perkampungan yang sudah mati dan terlihat hanya bangunan-bangunan kosong dan rusak karena sudah lama ditinggal oleh penghuninya Sejak tahun 2001, banjirop menjadi langganan di pesisir Demak Banjir yang biasanya menerjang setahun sekali, lambat laun menjadi banjir permanen Pekalongan Pekalongan Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah di pesisir Pantura Jawa Tengah yang terus mengalami penurunan permukaan tanah dan kenaikan air laut atau ROP Bahkan kota Pekalongan diprediksi tenggelam dalam beberapa puluh tahun ke depan Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkapkan Terjadi penurunan muka tanah sebesar 6 cm per tahun di pesisir Pekalongan Hal ini dikhawatirkan semakin parah jika tidak ada penanganan yang tepat dari pemerintah setempat Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti membuat tanggul di sepanjang banteran sungai setempat Dan juga meninggikan jalan-jalan di pemukiman Sementara itu berbagai upaya warga juga telah dilakukan termasuk meninggikan lantai rumahnya Tidak hanya satu kali saja Beberapa kali upaya itu dilakukan warga agar air tidak masuk ke rumah Rata-rata warga sudah tiga kali meninggikan tanah hingga total 1,7 meter sejak tahun 2010 silam Namun tetap saja permukaan air masih tinggi dibandingkan dengan tanah di pemukiman Akibatnya air Rop yang masuk ke sungai meluap ke pemukiman setempat Rop yang menerjang permukaan warga terjadi hampir setiap hari Padahal sebelumnya Rop biasanya terjadi hanya pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Juni Saat ini hampir semua kelurahan di kecamatan Pekalongan Utara dilanda Rop Bahkan wilayah-wilayah di kecamatan lain yang jauh dari laut dan sebelumnya tidak pernah Rop Juga sudah mulai ikut tergenang Bekasi Desa Pantai Bahagia yang berada di pinggir Pantai Muara Gembong Bekasi Semakin lama semakin menyusut luas wilayahnya Kenaikan permukaan air laut menelan sejumlah wilayah pantai Dahulu mayoritas warga di sana merupakan penambak ikan bandeng dan udang Namun pengikisan garis pantai oleh ombak atau abrasi menjadi penyebab utama hilangnya sumber mata pencaharian warga setempat Tidak hanya itu Abrasi merendam banyak rumah di sana dalam satu dekade lalu Di desa itu tampak puluhan rumah penduduk yang hancur diterjangrob dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya Warga terpaksa pindah dan membiarkan rumah mereka hancur termakan abrasi tanpa bisa berbuat apa-apa Berbagai fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan lapangan di kampung tersebut mengalami kerusakan akibat dari kondisi air laut pasang Satu persatu warga kampung pun meninggalkan huniannya Bagi warga yang masih bertahan, berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi bahan jirop yang kerap menghampiri Mulai dari membangun tanggul dedakan dari hasil kerukan aliran sungai hingga meninggikan lantai rumah mereka Namun air laut tetap saja mengenai rumah mereka Karena abrasi, jarak pemukiman warga dengan bibir pantai di desa pantai bahagia terus menyusut sejak 20 tahun silam Karawang Tiga dusun di wilayah desa Cemarajaya, kecamatan Cibuya terancam hilang Hal tersebut diakibatkan abrasi yang membuat perkampungan penduduk di sekitar pantai utara Karawang itu Lenyap tersapu hantaman gelombang pasang Namun, masih ada warga yang nekat bertahan di ratusan rumah dan menghadapi abrasi Tetapi cepat atau lambat, kehidupan di bibir pantai itu akan lenyap Pasalnya, hampir setiap tahun daratan di pesisir terkikis abrasi Jika dulu sekitar tahun 1980, jarak antara rumah warga ke pantai itu butuh waktu berjalan kaki hingga setengah jam Namun saat ini air laut sudah ada di belakang pintu rumah warga Sejak tahun 2005, desa yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Karawang itu terdampak abrasi atau pengikisan tanah akibat air laut Mereka yang rumahnya sudah ambruk terpaksa meninggalkan desa Ratusan meter jalan amblas akibat terkikis oleh abrasi Sebagian badan jalan amblas akibat tidak ada penahan Serta pasir di bawahnya pun habis tergerus abrasi Diperkirakan saat ini total daratan yang hilang akibat abrasi sudah mencapai 200 hingga 300 hektare Semarang Wilayah pesisir kota utara Semarang, Jawa Tengah diprediksi tenggelam dalam waktu 50 tahun ke depan Ancaman ini muncul akibat penurunan muka tanah dan naiknya permukaan air laut Sudah sejak lama warga di pesisir utara Semarang hidup berteman dengan rob setiap tahun Rob merupakan banjir yang terjadi di wilayah tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi dari daratan Banjir rob di Semarang diduga akibat tingginya penggunaan air tanah yang diiringi laju pembangunan Sehingga memicu penurunan muka tanah Kondisi semacam ini selalu dialami warga di pesisir utara Semarang setiap kali air laut pasang sejak puluhan tahun lalu Salah satu wilayah di Semarang utara yang paling terdampak rob adalah kampung nelayan tambak lorok Sudah 10 tahun terakhir kampung ini memang selalu langganan diterjang aerob Upaya mengatasi aerob dilakukan warga secara swadaya dengan meninggikan jalan kampung dan rumah Usaha ini sia-sia karena setiap tahun aerob terus naik karena wilayah tambak lorok berada di bibir pantai Bahkan untuk area pemakaman saat ini sudah hilang tidak berbekas Kadang malah hanya terlihat batu nisan di atas permukaan air Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati